Di kawasan pasar besar Kota Malang inilah pemandangan baru akan terlihat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sejak beberapa hari terakhir mulai bermunculan penjual kue kering dadakan. Mereka menjajakan dagangan di emperan pasar dan toko. Para pedagang yang sehari-hari berjualan buah atau nasi ini kerap memanfaatkan momen lebaran untuk merauk untung dari berjualan kue kering. Alexa, salah satu pedagang kue kering, mengaku setiap harinya dirinya berjualan nasi. Namun di akhir bulan Ramadan atau mendekati lebaran dirinya beralih menjual kue kering. Berbagai macam jenis kue kering dijual di sini. Yang berbeda jika di toko atau supermarket kue kering dalam bentuk kemasan, kue kering di sini dijual dalam takaran per kilogram. Harganya pun cukup bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Saya jualannya nggak di sini mas, kalau ada di biasa kan nggak boleh kalau di sini. Jualannya di Jalan Adir Masuryani, jualan nasi. Cuma akan ada kesempatan beberapa hari jualan nasi. Sudah tiap tahun dari dulu memang kalau mau lebaran jualan kue. Sudah tiap tahun dari dulu dari ibu, dari saya masih kecil gitu. Jadi cuma meneruskan. Biasanya penjualan kue kering akan meningkat beberapa hari jelang lebaran. Pedagang berharap kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri bisa berdampak baik pada penjualan kue kering.